ya kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan terangkan kuliah alat reka analog kemudian materinya adalah penguat bertingkat jadi penguat bertingkat konfigurasinya nanti bisa jenisnya koma nomitor digabung dengan koma komitor digabung dengan koma komitor atau kombinasi ketiga jenis ini ya atau ataupun bisa saja nanti sesuai dengan keinginan Hai menguat bertingkat komposisi setutupnya ce 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 dan terusnya nah eh menguat bertingkat berarti disini maksudnya adalah ada beberapa penguat yang disusun ya bertingkat kesketnya jadi input ini eh harapannya akan dikuatkan oleh penguat pertama kemudian penguat kedua ketiga sampai dan seterusnya ya sehingga harapannya tujuannya adalah Vout atau daya outputnya akan besar karena kalau hanya ada satu penguat dan eh ingin langsung daya outputnya besar itu tidak mungkin ya jadi dipakailah dengan cara bertingkat dikuatkan bertahap penguat pertama kedua dan seterusnya nah eh penguat bertingkat memang kelebihannya adalah Vout akan besar atau daya output akan besar tapi disini di sisi kelemahannya eh kesulitanya yaitu yang diperlukan adalah matching impedance jadi adanya impedance yang yang sama yang setara antara penguat pertama kedua ketiga dan seterusnya jadi misalkan disini output dari penguat pertama impedansinya juga harus matching dengan input impedansi input penguat kedua output penguat input impedance penguat kedua harus matching dengan input impedansi input yang penguat ketiga dan seterusnya jadi masing-masing disini kopel kopelnya penghubung ini harus input output disini disini dan disini harus matching impedansi ya berikutnya eh contoh struktur konfigurasi disini contoh untuk penguat bertingkat yang akan kita coba disini atau yang disini adalah pertama di penguat awalnya adalah penguat CC atau command collector disesuaikan dengan penguat command emitor nah struktur ini biasanya dipakai untuk menaikkan impedansi input jadi biasanya kalau jenis jenis penguat CE jadi kalau resistor kolektor itu kecil jadi maksudnya restor beban ya yang dikobel dengan resistor kolektor apalagi ini semakin kecil dan ini kecil sehingga eh apa penguatan tegangan pada penguat CE akan rendah atau dikatakan bahwa penguat CE akan terbebani kita masih ingat ya penguatan tegangan dari komponumentor penguat komponumentor adalah RC per RASNE plus RE sehingga kalau RC ini kecil jelas otomatis HP ini akan kecil nah salah satu cara untuk mengatasi maka di bagian depan ini untuk menaikkan kepadansi input dipasang penguat jenis CC ya berikutnya ini contoh ya ini penguat pertama blok disini ini konfigurasinya adalah penguat amitor cirinya adalah inputnya di basis outputnya di kolektor ini ya ini yang penguat kedua juga sama inputnya ada di basis ini ya kemudian outputnya di kolektor ini contoh penguat bertingkat komponumentor komponumentor yang berikutnya ini ya sekalian diberi nilai ya jadi contoh 9.2 ini penguat bertingkat ada dua penguat ya yang pertama disini konfigurasinya CE kemudian masukkan di sini kemudian ada Vg 1 milivolt kemudian ada Rg 600 Ohm di kabel kapasitor kopling masuk penguat pertama disini R1 R2 RC1 RE1 kemudian ini R3 nah ini outputnya di kakek kolektor oh ya K1 disini beta di sini 100 kemudian ini kembali ke outputnya di kopling oleh C disini kapasitor disini masuk ke bagian kedua ya ini R3 R4 nilainya seperti ini RC2 R1 betanya sama 100 kemudian outputnya regulator di kopling di kopling di kopling di kopling di kopling di kopling ini RL 10 kg nah contoh disini nanti ya akan menjadi pertanyaan adalah berapakah RASM E penguat pertama kemudian impedansi input basis penguat pertama jadi impedansi input basis berarti di sini ya di sini di dalam sini kemudian yang nomor tiga impedansi input penguat pertama jadi ada di sini ya di sekitar sini nah di sini sepanjang sini ya kemudian VIN yang masuk penguat pertama jadi VIN di sini sama di sini ya ingat di sini ada VG spesium ber 1mV ada RG maka segangan AC yang masuk di sini bisa dicari nanti pertanyaan kemudian nomor 4 ini ya kemudian nomor 5 RASM E penguat kedua di dalam sini ya RASM E penguat kedua kemudian ipodasi input basis nomor 6 ini pertanyaan nomor 6 disini kemudian nomor 7 ipodasi input penguat kedua seperti input input berses input input basis ke-2 itu nanti menjadi nomor 8 perhitungan RC kemudian nomor 9 yang ditanyakan adalah penguatan tegangan dari penguat 1 misalnya AV1 ini berapa masih ingat rumah saya kemudian yang ke-10 ini tegangan AC kolektor jadi VC Vout dari penguat pertama ini berapa tegangan AC kemudian AC itu maksudnya adalah yang di sini notasinya kecil Vc kemudian yang 11 RC dari penguat kedua jelas di sini nanti RC penguat kedua gampang ya ini berarti kombinasi dari RC2 dan RL yang nomor 12 penguatan tegangan dari penguat 2 jadi penguat 2 ini juga mempunyai penguatan masih ingatkan rumusnya adalah AV sama dengan RC kemudian yang nomor 13 penguatan tegangan total jadi penguat pertama mempunyai penguat AV1 penguat kedua mempunyai AV2 nah totalnya adalah berapa nanti sekarang dijelaskan jadi penguatan total adalah hasil kali ya AV1 kali AV2 kemudian penguatan VO dari penguat yang di sini ya VO nya berapa ya kita akan langsung jelaskan di slide berikutnya nah ini adalah gambar AC jadi gambar rangkaian yang ini ini kalau ingin diubah ke AC masih ingat ya kalau AC berarti ini short circuit R1 ke ground R2 ke ground RE1 ini akan dibebas oleh C di sini sehingga ini hilang ya hilang short circuit RC1 turun ke bawah kemudian ini short circuit R3 turun ke bawah ke ground R4 turun ke bawah kemudian ini tangan circuit 2 nah ini RE2 ada C bebas berarti ini short circuit RE2 akan hilang 0 linik 0 ya kemudian RC2 turun ke bawah ke ground ini short circuit kopling kemudian RL turun ke bawah jadi gambarnya seperti ini RG R1 R2 turun ke bawah R1 ini hilang 0 ya 0 hilang 0 bukan hilang 0 ya jadi short circuit ini persoalannya ini persoalannya akan beda kalau ada C swapping saya ingatkan kemarin atau di video sebelumnya nah ini yang berikutnya RC1 turun tadi R3 turun ke bawah R4 turun ke bawah transistor ke 1 ini RC2 RL nah kemudian kita bisa lihat R1 R2 ini paralel segalian kita hitung berarti RTV ini menjadi RTV di sini nilainnya adalah 1,8 kg jadi 10 kg kita paralel dengan 2,2 kg semuanya adalah 1,8 kita tulis di bawah di sini nah ini sekalian menjawab pertanyaan nomor 3 tadi ini berapakah eh bukan deh nomor belum 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 menjadi pertanyaan kemudian penjelasan yang berikutnya R1 eh RC1 ini sementara ini ada 3,1,2,3 ini bisa digabung paralel kemudian nanti digabung dengan yang di sini kemudian digabung dengan Zinbasis paralel juga dengan impedance input awat nah ini untuk yang dijelaskan ini sebenarnya sama saja intinya adalah di sini RC1 R3 R4 paralel dengan impedance input basis juga impedance input penguat tapi kita akan pecah dulu yang ini ya selesaikan yang ini dulu jadi R3 dengan R4 paralel yang ketemunya adalah 1,8 di bawahnya kemudian sementara RC masih kita tulis apa adanya di bawah ini 3,6 kilo ini ya 3,6 kilo kemudian kalisor K 1 wah ini ada kesalahan sorry ini yang kita bahas setelah npn ya npn semua ini gambarnya pnp salah ada koreksi ini gambarnya harusnya parahnya keluar sini ya kebalik ya kebalik yang kecatatan nanti ya kemudian yang berikutnya ya ini ini sudah ketemu 1,8 nah sekarang ini juga RC sudah 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo ketemunya 2,65 kilo nah sekarang kita akan jawab yang pertama RASAN E penguat pertama ini berarti VB mencari VB ini ya ini VB di sini berarti 2,2 kilo kalau Anda pakai kalkulator silahkan di coba VB 2,2 kilo dibagi dengan 2,2 kilo ditambah 10 kilo digalikan dengan VCC 10 volt ketemunya kan 1,8 nah kemudian VE kan di sini VE di sini di sini ada VBE 0,7 sehingga VE nya adalah VB dikurangi VE nah ini ya VB dikurangi VBE 1,8 dikurangi 0,7 1,1 nah kemudian arus emitter berapa arus emitter berarti arus yang lewat kaki emitter di sini adalah VE dibagi dengan R yang ada di sini ini ini banyak terjadi kesalahan itu menghitung RE apalagi kalau ada yang pempeng jadi kalau analisa DC IE itu semuanya muncul di sini tidak hilang ini tidak hilang tapi ada karena kita akan menghitung IE DC jadi di sini ada nilainya ini jadi IE VE per RE plus RE ini maksudnya sorry ini ini yang oh ini ya sorry ini sekalian di di edit ini RE ya ini RE ini sudah 1 kilo benar ya dibawahnya dalam 1 kilo ya ya 1 kilo sorry ini 1 kilo 1 kilo jadi jadi IE nya adalah 1,1 miliampar sehingga RASAN E jadi RASAN E di sini adalah besarnya adalah 25 mili volt dibagi E 25 mili volt dibagi 1,1 mili ampar ketemunya adalah 22,7 ohm ini pertanyaan nomor 1 dan nomor 5 tersebab karena ini bagian ini kan samanya ini sama nomor pertama kedua ini sama ya jadi RASAN E 22,7 sekarang pertanyaan yang kedua adalah ipodensi input basis masih ingat rumusnya kan ya rumusnya adalah rumusnya kan berapa beta beta kali RASAN E plus RE dalam kurung jadi ini 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 nomor apa tadi ya ini sehingga kita tulis kalau anda pegang gak kurang silahkan dihitung beta kali RASAN E plus RE RE nya kan disini 0 sehingga tadi betanya berapa 100 atau 200 100 ya 100 ini salah ini ini gambarnya salah tidak nanti ini diperbaiki ini diperbaiki vision saya langsung vision ya tadi ini ganti npn saya ganti npn ya ini kemudian tadi berapa 100 ya ini juga sama 100 ini juga sama ini npn 100 bedanya ini npn npn ini 100 ya sekarang saya ya ya sebentar itu dulu ya ini nanti nanti saya berbaiki ya ya yang ketiga sekarang yang keempat atau yang keempat ya v-in v-in itu yang disini ya v-in v-in nah v-in itu disini nah untuk mencari v-in ini punya nomor 3 dulu ya nomor 3 itu j-in penguat j-in penguat j-in penguat itu berarti yang disini kita sudah punya r-tevanin 1,8 kilo sudah punya impedansi input basis 2,27 kilo maka Z-input penguat penguat pertama adalah paralel antara ini Z-input basis dengan r-tevanin makanya nanti disini 2,27 kilo paralel dengan 1,8 kilo ketemunya adalah 1 kilo nah ini ya 1 kilo nomor 3 ini 1 kilo ya sehingga V-in dari V-G1 ini yang 1 milivolt drop tegangan di R-G ada R 600 ohm maka V-in disini adalah nah ini kalau mau dicari ya berarti siapkan ekorator V-in sama dengan R disini impedansinya adalah 1 kilo dibagi 1 kilo dibagi 1 kilo tambah 600 kali 1 milivolt ini ya atau ini sudah saya hitungkan ya ketemunya adalah 0,6 25 milivolt berarti nomor 4 kemudian nomor 5 ya 5 tadi sudah ya R-A-C-N-E penguat kedua kemudian nomor 6 nah impedansi input basis penguat kedua juga rumusnya kan sama dengan berita kali R-A-C-N-E plus R-N nah saya ketemu ini jadi saya ingat rumus di slide video sebelumnya ya sudah ya saya coba bahas kemudian nomor 7 impedansi input basis nah ini impedansi input sorry impedansi input penguat kedua ini berarti impedansi input para input basis saya ulang lagi impedansi input penguat kedua disari atau nilainya adalah impedansi input basis parahal dengan R-T-F-N-E disini F-R-T-F-N-E sudah tadi ya 1,8 parahal dengan 1 eh 2 berapa 2,27 temunya temunya adalah 1 kg ini nomor 7 ini ini impedansi input basis ini yang R-T-F-N-E 10 kg parahal dengan 2,2 nah nomor 7 sudah nomor 8 nomor 8 adalah RC RC di sini R yang ada di kaki kolektor nah ini diperhatikan ya di fokus ya RC di sini komponennya adalah ini pertama ini RC 1 3,6 kg kemudian parahal dengan impedansi input penguat kedua impedansi input penguat kedua nilainya berapa 1 kg ini sudah kita hitung sebelumnya ya sehingga ini ya fokus di sini nah nilainya adalah RC sama dengan 3,6 kg parahal dengan 1 kg adalah 783 ohm jadi RC di sini nah kalau sudah tahu RC kan berarti bisa menghitung penguatan tegangan penguat pertama kan rumusnya AV bagi CE kan RC ini RC ya oh sini saya harus punya saya punya ini ya catatannya jadi ini oh ya saya punya ini ya LC apa tadi kita AV ya AV jadi AV dari penguat yang pertama ini nilainya ada tadi mana ini nah saya lanjutkan ini ya eh terus dulu jadi sama dengan RC nah ini misalkan ya dalam kurung ini R S E plus R E ketemunya disini adalah itu pertanyaan nomor pertanyaan nomor berapa kita lihat pertanyaan nomor 9 ini ya kita terangkan disini 9 jadi ini RC nya 783 ohm dibagi R S E plus RE R nya 0 R S 22,7 jadi ketemu gain penguatan tegangan penguat pertama V1 adalah 34,5 saya terjawab ya saya terjawab kemudian tegangan AC di kaki regulator atau V C penguat pertama jadi disini rumusnya apa jadi VC ini rumusnya ini kan Vout VC Vout disini Vout adalah VC jadi penguatan kali Vin Vin nya kan sudah tadi jadi kalau kita lihat kembali disini disini tadi penguatannya AV adalah 34,5 nah ada input tegangan disini 0,625 sehingga Vout adalah V Vin kali AV Vin nya 0,625 milivolt kali AV AV nya 34,5 ketemunya adalah 21,6 milivolt jadi kalau tegangan 1 milivolt masuk disini jadi drop 0,625 milivolt jadi yang sekitar berapa sekitar 24,5 nya itu hilang ya nah ini yang dikuatkan cukup ini aja apa hanya ini saja karena ada drop tegangan kemudian Vout jadi 21 jadi 1 milivolt output disini sekitar 21 0,6 milivolt pertanyaan 10 kemudian pertanyaan 11 RC penguat kedua ini sudah ya intinya total disini semua melibatkan ini RB Zin eh sorry ini semua ada 1 RT R3 R4 kemudian Zin basis Zin penguat kalau ini kita cari di season ini dulu kemudian sebelumnya ya dari ini 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 mudah ini sudah kemudian pertanyaan berapa penguat tegangan dari penguat kedua ini penguat yang kedua romusnya juga sama ya romusnya romusnya ini sama yang kedua RC dibagi dalam kurung AC E plus RE ini ini RC ini sudah kita hitung antara 3,6 kilo sama 10 kilo pertemuan 2,65 kilo ini kok 2,75 2, berapa tadi RC 2,65 ini ini dikoreksi 2,6 wah sorry ini harus timpak di timpak nah RC sama dengan 2,65 kilo ini kecil kecilkan kecilkan nanya ini RC R kita isi dengan putih nah ya oke selanjutkan jadi pertanyaannya adalah penguatan tegangan dari penguatan kedua ya jadi ini RC hasil dari RC2 dan RL yang diperlal sehingga yang penguatan tegangan ini RC yang tadi berapa 2,65 kilo dibagi RSN 22,7 sehingga ketemunya adalah 117 nah kemudian pertanyaan yang berikutnya apa penguatan tegangan total jadi AV total itu adalah sekalian dicatat disini jadi AV total 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 ini AV1 kali AV2 nah itu nah itu berarti disini tadi 34,5 AV1 kali AV2 117 ini sudah dihitungkan ketemunya adalah 4037 ini total penguatan sehingga Vout pertanyaan terakhir adalah Vout ini Vout dari penguatan Vout dari penguatan disini itu bisa dicari dari VIN kali gain total atau VIN yang disini kalau VIN disini kan tadi VIN disini merupakan Vout dari ini dari penguatan 1 VIN disini adalah Vout dari penguatan 1 kali gain yang disini jadi ada 2 cara kalau pengen simple berarti VIN disini kali gain total ini ya Vout adalah AV gain total kali VIN ini kan AV nya 4037 kali VIN nya 0,625 millivolt jadi Vout nya ketemunya adalah 2,52 volt jadi kebayang disini 1 millivolt itu disini bisa 2,52 volt kemudian nah ini cara kedua tadi berarti menggunakan VIN yang disini VIN disini adalah Vout dari penguatan pertama Vout penguatan pertama tadi sudah VIN nya tadi ini 21,6 kali gain penguatan kedua ini kan 117 sehingga disini 2,1 sama nah itu sekilas tentang penguatan bertingkat supaya kita terangkan silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar komentar apa yang belum jelas akan saya terangkan kembali atau mungkin kalau di jual-jual pakai tangan silahkan nanti ditulis di komentar komentar kemudian ini juga sama penguatan bertingkat jenis CE kemudian ini ada swamping RS1 RS1 ini RE besar ini RE kecil nah kesalahan yang terjadi biasanya itu kalau mencari IE IE itu IEDC ya ini diberhitungkan diberhitungkan tapi kalau kalau yang hilang itu pada saat analisa AC maka ini RE ini akan hilang karena di di bypass masih 0 ini juga sama ini hitungannya juga hampir sama cuma disini ada kasusnya ada swamping ini juga sama jadi kalau misalkan mempunyai beta berapa 200 berarti ini nah ini kan karena tidak karena ada swamping ini hilang R E ACN di APK sehingga jadi R ini jadi perhitungan sehingga ketemu impudansi input basis dari pengurut pertama dalam 200 x 180 atau 36 kg ini juga sama 180 sehingga sama nilainya nah kalau evidence input penguat berarti tadi evidence input basis yang sudah kita hitung 180 ditambah x beta nilainya berapa tadi 36 ya nah kali atau paralel dengan ini R1 R2 ini R1 R2 ini kan tadi 10 sama 2,2 nah ipodansi input penguatnya 1,1 1,21 kilo baru kemudian VIN yang masih dicari ini termasuk ipodansi input apa ipodansi inputnya tinggi ya karena 1,21 kilo ini RG nya 600 berarti cukup bagus jadi yang 1 millivolt ini tidak akan drop masih ada sampai disini terbaca 0,75 0,26 0,26 nya hilang ter disipasi nah sehingga VIN nya ini kemudian RC nya RC nya disini berarti RC 1 R2 R4 nah paralel semua ini dan dan ipodansi input penguat kedua nah ini ya ipodansi input pertama ini RC nya ini ketemu dan terus silahkan nanti bisa diteruskan ini RC ketemu adalah dari sini ya 3,6 diparal dengan ini ini dan ipodansi input yang sudah dihitung nah ketemu nya 1,16 sehingga AV1 ini RC nya ini tadi dibagi dengan R E R asal ini 0 ya muncul R ini swamping ya jadi 6,44 EC atau Vout penguat pertama adalah ini AV kali Vin 4,77 mV kemudian yang RC penguat kedua ini eh sorry ini nah ini kan parah antara 3,6 dengan 10 kilo 3,6 dan 10 kilo hasilnya 2,65 sehingga AV kedua 2,65 kilo dibagi 184 7 nah ini sudah ketemu apa Vout nya adalah jadi Vin dari output dari penguat pertama ini 14 eh 4,77 kali AV kedua 70 mV atau pakai yang cara kedua yang tadi ini Vout adalah Vin kali gain total total totalnya kan ini AV1 6,44 dikali AV2 14,7 ketemunya 95 sehingga Vout adalah Vin kali AV total 0,75 mV kali 95 atau 70 mV 2 contoh kemudian berikutnya adalah penguat bertingkat dengan umpan balik maksudnya adalah nah ini kita lihat ya strukturnya ya penguat pertama penguat CE ada swamping ya kemudian penguat kedua penguat CE kemudian outputnya ini sebagian disadap oleh RF masuk ke bagian emitor mulat pertama ini dengan umpan balik jadi nanti bisa di hitung bahwa AV untuk yang jenisnya bertingkat umpan balik itu ada RF ada RE gainnya adalah RF per RE plus 1 atau disingkat RF per RE ini fleksibel nanti menjadi sebuah teori atau konsep dari penguat op-m yang persona amplifier gainnya adalah RF per RE nah ini seperti ini jenis umpan balik yang bertingkat ini kelebihannya adalah pada saat ada kelaikan suhu atau temperatur di Q2 atau Q1 V1 akan naik nah kalau naik otomatis feedback yang kesini juga akan naik VE VE nya naik kalau VE naik maka otomatis VPE ini akan turun VPE turun maka kontrol kerja Q1 akan turun maka VC akan turun kalau VC turun berarti input akan turun masuk ke sini turun 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 jadi konsep ini untuk menstabilkan penguatan juga berikutnya contohnya nah dengan nilai RF ini adalah 1 kg yang tetap dan 10 kg yang variable R N nya 100 maka maksimum penguatan adalah ini R di sini kan bisa maksimum berarti 10 kg tambah 1 kg 11 kg dibagi 100 ketemunya 110 kalau minimumnya berarti ini bisa 0 jaringan 0 berarti hanya 1 kg 1 kg dibagi 100 hasilnya adalah 10 ini 1 kg ya ya itu ya saya kira itu kemudian kita akan lihat penguatan jenis common collector common collector cirinya adalah inputnya di basis outputnya di emitter masih di masih diingat yang tadi yang kolektor kan itu penguat CE ini di emitter penguat CC karena di emitter maka disebut juga dengan emitter follower pengikut emitter ini ini satu fasa ya outputnya satu fasa tidak berbalik fasa seperti yang CC ECE CC CE jadi basis sebutnya di emitter kemudian rumor-rumus yang digunakan ini ya penguatan tegangan ini ya ini diperhatikan kalau diperhatikan input outputnya di emitter beban di emitter LL ini dikobel di emitter nah penguatan tegangan rumusnya akan ini Vout per Vin Vout nya adalah sekarang kita lihat equivalence AC seperti ini 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 dalamnya transistor ada R dalam R ASAN E kemudian ini yang R E R tevenin R tevenin ini sebenarnya adalah gabungan antara ini R E besar ini dengan R kalau analisa AC sekali lagi notasinya adalah kecil ini seperti ini advenin disini nah kemudian tadi Vout Vout adalah di kaki ini amitor RL ground amitor RL ground nah Vout disini nilainya adalah dari R E R E berapa gabungan antara R ini dan ini sehingga Vout ini adalah V dengan I kali R I adalah I kali R E disini yang lewat disini kan I E kali R E nah sekarang V itu ada disini antara ground sama disini nah ini ternyata R yang ada disini adalah R S E plus R E sehingga V adalah E R plus R S E sehingga kalau kita cari kita tulis lagi V sorry yang kita geser kita tulis merah sekarang kita merah V V V V ini rumus dasar V V V V nah V V adalah I E kali R E V G I E ini kurang tebal nah kali L E plus L A S E nah ini kan jadi coret ya sehingga R E dibagi R E plus L S E ini rumusnya nah kita tahu bahwa ini kan biasanya kecil di AP ini RE dibagi RE 1 jadi masih mempenguatan penguat CC itu sama dengan 1 nah biasanya dirancang ini RE nya lebih besar sepeng pengennya ya RE lebih besar dari RE disini sehingga AP sama dengan 1 tapi kelebihan penguat CC disini adalah ipodansi input akan sangat-sangat tinggi karena sebesar beta kali RE plus R S E kemudian ipodansi input penguat tadi yang berpengaruh R1 R2 dan ipodansi input basis ini tadi ipodansi input basis ya ini kemudian ipodansi input penguat jadi ipodansi input basis beta LF kemudian penguat yang terlibat disini adalah R1 R2 tambah R kemudian contoh hitungan ini ini penguat CC ya input 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 output output di emitor pertanyaannya adalah berapakah besarnya ipodansi input basis berapakah ipodansi input penguat berapakah penguatan tegangan ini langsung diterangkan disini jawab pertama kita mencari R S E jelas R S E disini V V V adalah 10 kg dibagi 10 kg tambah 10 kg dikali 10 V ketemunya berapa ini kan setengahnya 5 kurangi Vp 0,7 0,7 kemudian dibagi ini ya ini V 5 4,7 eh 4,3 ya dibagi 4,3 kg jadi 1 mili sehingga R S E adalah 25 ohm nah kemudian ini menjadi RE tadi kan AV rumusnya adalah masih ingat ya AV rumusnya RE plus RE plus R S E jadinya RE nya adalah ini tadi 4,3 kg paral dengan 10 kg 3 kg kemudian hipotansi input pitanya 200 sehingga nah ini kali RE ini 3 kg tambah 25 sehingga ini besar sekali ya hipotansi input basisnya itu 605 kg lebih dari setengah MB nah kemudian hipotansi input penguat itu lebih kecil dari ini jadi berapa karena disini ada 10 kg 10 kg kemudian ini ternyata yang ratusan kg jadi ketemunya adalah 4,96 kg ini paralel semua ya nah ini ya itu hipotansi input penguat stage penguat di sini ya itu kemudian AV nya ini adalah rumusnya RE ini 3 dibagi 3 ya kan seperti ini sekitar 1 3 dibagi 3 3 kg ya dibagi 3 kg tambah 25 sekitar 1 ya 0,99 ya itu jadi kalau ini kita tulis disini belum saya tulis keser keser jadi AV RE RE L S L S E ini tadi 3 kg 3 kg per 3 kg tambah 25 ohm nah ini sekitar 0,99 berapa ya nanti mendekati 1 kemudian yang kedua ini contoh berikutnya juga sama saya saya kira sama ini demikian untuk perpulian teknik analog kita bahas tentang penguat bertingkat ya nanti yang berikutnya oh ya untuk menaikkan HFE yaitu pasangannya adalah namanya Darlington ini tanesor pertama tanesor kedua basis kemudian emitor masuk ke basis emitor emitor yang utamanya kemudian ini yang kolektor jadi satu atau yang ini komplement ya kalau ini kan dari NPN NPN ini NPN ini PNP basis itu sendiri emitor sama kolektor gabung kemudian ini kolektor masuk ke basis sehingga ini betanya akan sangat besar betanya itu betanya pertama kali betanya kedua ya saya kira itu untuk perkulian hari ini secara Darling akan saya update nanti di Youtube terima kasih kespertiannya kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah di situ akan saya terangkan lebih jelas lagi mungkin apakah yang ini ingin ditetelkan dalam penulisan dengan tangan juga boleh nanti akan saya buatkan jika ada pertanyaan yang tadi ini ya demikian saya kira cukup kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih selamat menikmati